Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Cerita masih berkancut dengan sosok monster yang baru saja muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam pada saat ini dan berpikir bahwa ia memiliki dua teknik yang membanjiri pikirannya. Kemarahan surgawi Huang Kuan dan explosive step telah disempurnakan oleh Zhan Lao. Sepertinya pada saat ini Zhan Lao masih memperhatikan diri Xiaoyan sepanjang waktu. Meskipun kedua keterampilan ini merupakan keterampilan tingkat rendah, namun itu masih lebih kuat daripada sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, makhluk tersebut pun segera berteriak kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa sepertinya junior ini yang menyebabkan keributan di sini. Oleh karena itu pada saat ini ia harus segera mati. Xiaoyan pun merasa takut dengan sosok yang berada di langit. Kekuatan Dodi Bintang 2 benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Selain itu sosok di langit ini bukanlah manusia dan kekuatan fisiknya bahkan lebih kuat daripada manusia. Dengan cara ini bahkan jika Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung tingkati, mungkin akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk berhasil melarikan diri. Meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak menunjukkan kelemahan apapun di depan makhluk tersebut. Xiaoyan pun segera berkata jika begitu maka cobalah untuk menyerang. Xiaoyan pun memegang pedang besar di tangan kirinya dan sosok Xiaoyan perlahan melayang. Pada saat ini pedang besar Xiaoyan terlihat transparan dengan cairan yang mengalir di dalamnya. Sosok tersebut pun sedikit terkejut ketika ia melihat pedang besar yang berada di tangan Xiaoyan. Ia pun segera tertawa dan berkata bahwa ia tidak menyangka seorang anak tahap tengah Dodi memiliki hal aneh seperti itu. Namun yang harus Xiaoyan tahu adalah bagaimana Xiaoyan bisa mengubah celah antara kedua kekuatan dengan pedang kecil ini. Menanggapi hal tersebut mata Xiaoyan pun seketika mengipit dan Xiaoyan segera berteriak keras ketika ia mengeluarkan tubuh kaisarian. Api aneh dengan cepat terbang ke tubuh Xiaoyan dan seluruh tubuhnya membengkak. Tubuh Xiaoyan membentuk raksasa setinggi 100 meter dan tubuhnya pada saat ini menjadi jauh lebih kuat. Selain itu pedang besar di tangannya juga pada saat ini menjadi lebih besar dengan bentuk tubuh Xiaoyan di ruang berwarna darah ini. Hal ini tidak diregukan lagi telah mencolok dan secara alami menarik perhatian banyak monster dan serangga di sekitarnya. Ekspresi dari monster cacing hijau itu pun berubah dan urat di dahinya segera muncul. Ia pun segera menjentikan tinjunya dan dalam waktu singkat tinju itu menjadi dua kali lipat lebih besar. Tinju pun segera melesat ke arah Xiaoyan yang telah berubah menjadi kaisar yang bertarung dikelilingnya oleh api aneh. Energi darah iblis di tubuhnya juga tersapu oleh aliran udara yang ditimbulkan oleh tinju tersebut. Aura yang sangat kuat segera memenuhi ruang di sekitarnya ketika serangan tersebut melesat. Ledakan keras tiba-tiba terdengar dengan semua monster di sekitar yang merasakan kengerian dari kekuatan ini. Status monster cacing darah hijau ini menempati kedua terkuat setelah raja cacing. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun segera berteriak ketika ia mengeluarkan telapak musim semi kuning. Tubuh raksasa Xiaoyan mulai bergetar dan pertempuran energi yang melonjak segera melesat. Tekanan yang kuat segera meliputi langit dan Xiaoyan pun segera melesatkan lengannya ke langit. Telapak tangan raksasa yang terbuat dari doki segera muncul dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Dua aura yang sangat kuat seketika merobek ruang. Di bawah pengawasan banyak serangga dan monster berbentuk ular mereka seketika bertabrakan dengan keras. Energi yang seperti badai yang mengerikan segera menyapu dengan liar. Sementara itu di dalam badai energi tersebut kedua serangan saling terus mengikis. Ketika keduanya berbenturan terjadi ledakan yang menghancurkan bumi dan langit. Dalam kontak yang terjadi di antara kedua kekuatan ekspresi Xiaoyan pun pada saat ini sedikit berubah. Namun meskipun begitu masih ada rasa kemenangan yang dekat di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain menghadapi kebuntuan seperti itu cacing darah hijau pun mengeluarkan dengusan dingin. Lengennya segera ditarik dan kekuatan yang sangat kuat segera diseduh. Cacing hijau pun tiba-tiba merentangkan tangannya dan kekuatan yang kuat seketika meledak. Kekuatan tersebut langsung meledakan kemarahan surgawi huangkuan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dengan genggaman tangannya energi yang sangat kuat segera mengalir ke telapak tangan raksasa kunonya. Telapak tangan Xiaoyan pun segera menabrak cacing darah hijau yang memancarkan cahaya hijau redup di hadapannya. Segera kedua kekuatan itu berhadapan kembali di langit. Suara yang menakutkan bergema di angkasa dan pada saat ini aura samar di awan berwarna darah akan bergerak. Melihat bahwa monster ini sedang dihadapi oleh seorang bocah yang merupakan bintang satu Dodi. Monster cacing darah hijau itu pun jelas tidak tahan menghadapinya. Serangan dari bocah ini benar-benar tiba-tiba menjadi cepat dan ganas. Sementara itu Xiaoyan tidak mundur dan segera membuka mulutnya sedikit. Ledakan sonic jiwa segera melonjak dan menyapu banyak monster dan serangga dengan kuat di bawah. Monster cacing darah hijau juga merasakan sedikit pusing di kepalanya setelah merasakan kekuatan dan kecepatan serangan yang tiba-tiba dibercepat. Setelah beberapa putaran serangan akhirnya kemarahan surga wihuangkuan Xiaoyan perlahan hancur. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan pun memuntahkan seteguk darah dan jelas pada saat ini Xiaoyan telah terluka. Cacing darah hijau ini melukai Xiaoyan dengan mengandalkan kekuatan kasar semata. Jika ia benar-benar mencoba yang terbaik Xiaoyan mungkin tidak memiliki ruang untuk melawan. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun segera melangkah maju dan menatap ke arah Longyi. Xiaoyan pun segera berteriak memerintahkan Longyi untuk kembali ke menara. Mendengar teriakan dari Xiaoyan Longyi pun bergegas untuk mendekat. Namun pada saat yang bersamaan Longyi pun dihalangi sesosok dengan aura yang sangat menakutkan. Sementara itu di sisi lain monster cacing hijau pun segera pulih dan ia segera menatap ke arah Xiaoyan. Ia pun bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang membagongkan. Melihat cacing darah hijau itu berlari ke arah Xiaoyan Longyi pun seketika merasa sangat cemas. Namun saat Longyi mulai bergerak ia terlempar ke bawah oleh sosok aneh yang menghalanginya. Di sisi lain Xiaoyan yang menyadari serangan dari monster hijau pun segera mengeluarkan serangan miliknya. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan teknik kemarahan surgawi huangkuan. Di sisi lain si monster pun segera melesatkan tinjunya ke arah Xiaoyan setelah melihat Xiaoyan yang menyerang ke arahnya. Tak lama ledakan pun terjadi ketika kedua kontak saling bersentuhan. Dengan suara teredam dada Xiaoyan seketika terkena tinju raksasa dari monster cacing hijau. Kekuatan tak terlihat mendarat di tubuh Xiaoyan seperti kekuatan penghancur. Xiaoyan kembali memuntahkan seteguk darah dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit kabur. Melihat adegan ini Long Yi pun tidak peduli lagi dengan sosok aneh yang menabrak dirinya. Ia pun meraung marah dan seketika berubah menjadi naga emas sepanjang 100 meter yang tiba-tiba muncul. Long Yi pun segera menyapukan ekornya dan kekuatan yang sangat kuat seketika mengusir monster di sekitarnya satu demi satu. Ia pun dengan cepat bergegas terbang ke arah Xiaoyan tetapi saat ia berbalik. Serangga dari sosok yang aneh itu pun segera mendarat dengan ganas memukul mundur Long Yi. Seketika sisik di tubuh Long Yi pun banyak yang ngerontok memperlihatkan dagingnya yang berdarah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan juga telah jatuh dengan lemah. Xiaoyan terluka sebelumnya dan setelah menerima pukulan yang begitu berat bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menahannya. Tubuh Xiaoyan benar-benar sudah bergolak. Xiaoyan hanya melihat Long Yi yang sudah berlumuran darah sebelum akhirnya Xiaoyan pun pingsan. Tubuh Xiaoyan jatuh dengan cepat sampai akhirnya menghilang. Hilangnya Xiaoyan dari medan pertempuran ini membawa perubahan besar pada pertempuran di seluruh pemakaman iblis. Para monster pun merasa lega setelah mereka berhasil mengalahkan sosok yang menerobos masuk. Sementara itu di sisi lain di ruang gelap Xiaoyan pun membuka matanya dengan susah payah. Pertama-tama Xiaoyan memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa luka di tubuhnya telah banyak sembuh secara ajaib. Xiaoyan berpikir mungkinkah ini disebabkan oleh api aneh yang berada di dalam tubuhnya. Bersamaan saat ketika Xiaoyan membuka matanya, sosok tubuh segera melintas di samping Xiaoyan dan itu adalah Zhan Lao. Zhan Lao segera memerintahkan Xiaoyan untuk bangun pada saat ini. Xiaoyan pun mengangguk dengan tubuhnya yang sakit yang menggeliat merasa sedikit lemah. Kepala Xiaoyan pada saat ini juga terasa pusing dan kali ini lukanya benar-benar sangat serius. Meskipun api aneh telah memperbaiki beberapa luka serius Xiaoyan, darah di tubuh Xiaoyan pada saat ini masih bergejolak. Darah di dalam tubuhnya benar-benar tidak stabil dan masih ada sedikit darah di permukaan kulit Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan menggelengkan kelapaannya karena merasa malu setelah berhasil dipukul mundur. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya bertanya kepada Zhan Lao di mana ke tempat ini. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, Zhan Lao pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan beruntung. Xiaoyan kebetulan terlempar ke ruang samping pusat oleh pukulan sebelumnya. Selain itu benda yang mereka cari juga berada di sana. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tersenyum kejut dan berpikir bahwa situasi kali ini benar-benar terlalu berbahaya. Kekuatan Dodi Bintang 2 memang tidak bisa dijangkau dengan Dodi Bintang 1. Sementara itu Zhan Lao pun menatap Xiaoyan yang dalam keadaan tertekan pada saat ini. Ia berkata bahwa iblis di sini memang sangat berdarah dan kejam. Yang terbaik saat ini adalah Xiaoyan menggunakan api suci kekacauan untuk melindungi tubuhnya. Xiaoyan harus menyembuhkan luka-lukanya terlebih dahulu. Xiaoyan pun segera bangkit dan mengeluarkan obat penyembuhan untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Bersamaan dengan itu jejak api suci kekacauan segera terbang keluar dan membungkus seluruh tubuh Xiaoyan. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun sepertinya teringat sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek. Xiaoyan ingat bahwa ketika ia tertembak jatuh ia melihat Longyi yang berlumuran darah. Xiaoyan pun segera bertanya bagaimanakah keadaan Longyi. Zhan Lao segera berkata agar Xiaoyan tidak perlu khawatir. Longyi juga merupakan hal aneh di antara langit dan bumi. Oleh karena itu tidak akan mudah mengakibatkan Longyi terluka parah. Mata Xiaoyan pun seketika berubah menjadi tajam ketika ia mulai berbicara. Xiaoyan pun segera berkata jika sesuatu terjadi kepada Longyi maka Xiaoyan akan membasu seluruh pemakaman iblis ini dengan darah. Seketika niat membunuh pun segera melonjak dari Xiaoyan. Zhan Lao pun segera berkata sebelum hal itu tiba Xiaoyan harus menyembuhkan luka-lukanya dulu. Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya berpikir bahwa Zhan Lao sebelumnya mengatakan ada hal-hal baik di sini. Xiaoyan pun bertanya-tanya dapatkah hal baik ini membuat Xiaoyan naik ke dodi bintang 2. Xiaoyan pun segera menekan esmosi di dalam hatinya sebelum akhirnya menutup matanya. Matanya kekuatan langit dan bumi dengan cepat berkumpul di sekitaran Xiaoyan. Energi ini pun segera masuk ke tubuh Xiaoyan dan luka-luka Xiaoyan mulai diperbaiki dengan cepat. Singkat cerita waktu pun berlalu dengan lambat dan beberapa hari kemudian Xiaoyan pun perlahan membuka matanya. Setelah beberapa hari berkultivasi akhirnya luka-luka di tubuh Xiaoyan benar-benar sembuh. Xiaoyan pun segera berdiri dan melihat segala sesuatu di ruang di sekelilingnya. Namun Xiaoyan tidak menemukan apapun di sana tetapi Xiaoyan menemukan bahwa ada lebih banyak energi darah di ruang ini. Tak lama ada sebuah kilatan biru di sampingnya dan Zhan Lao sekali lagi muncul di hadapan Xiaoyan. Melihat ke tempat dimana energi darah yang sangat dikejauhan ia pun segera berkata kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa hal baik berada di sana. Tetapi ia takut Xiaoyan harus menanggung energi jahat di sini. Sekarang Xiaoyan sudah hampir pulih dan yang terbaik saat ini adalah mereka segera pergi. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Zhan Lao pun segera kembali ke menara. Sementara itu Xiaoyan pun mengangguk dan ia memang harus bergegas sekarang. Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi pada Longyi pada saat ini. Xiaoyan harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan jika tidak ia masih akan mati jika Xiaoyan keluar sekarang. Xiaoyan pun segera maju dengan menggunakan teknik gerakan 3000 kilat. Dalam prosesnya banyak noda darah yang ditarik ke permukaan tubuh Xiaoyan. Energi darah dari roh jahat dan darah segar terus mengalir dari noda darah ini. Api samar di tangan Xiaoyan segera menekan lukanya dan terdengar suara panas dan keringat dingin pun mengalir di dahi Xiaoyan. Singkat cerita akhirnya sosok Xiaoyan pun telah mencapai kedalaman ruang yang berwarna darah. Bersama dengan itu suara ledakan segera terjadi dengan sosok berwarna darah yang muncul di depan mata Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan hati-hati melihat sosok berwarna darah yang muncul di hadapannya. Bersamaan dengan itu Zhan Lao pun kembali keluar dan mengelus janggut putihnya. Ia tersenyum dan berkata bahwa ini adalah rejeki nomplok bagi mereka. Ini adalah sosok boneka tetapi sekarang Xiaoyan mungkin tidak bisa mengontrol secara penuh. Meskipun boneka iblis ini disegel namun kekuatannya masih tidak kalah dengan Dodi Bintang 2. Selain itu tubuhnya juga sangat kuat dan mungkin serangga di luar yang melindungi benda ini. Xiaoyan pun terkejut setelah ia mendengar perkataan dari Zhan Lao. Boneka Dodi Bintang 2 memang hal yang sangat baik. Itu pasti akan menjadi penolong yang baik untuk Xiaoyan. Boneka iblis ini terbuat dari darah dan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu sepertinya boneka ini telah disempurnakan oleh seseorang yang sangat kuat. Namun meskipun begitu Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa kaisar hampir tidak bisa mengendalikannya. Zhan Lao pun segera berkata tentu saja benda ini adalah sosok yang baik untuk Xiaoyan saat ini. Oleh karena itu pergi dan bawa pergi boneka ini. Perhatikan kecerdasan benda ini dan berhati-hati. Setelah Zhan Lao selesai berbicara sosoknya pun kembali menghilang. Sementara itu Xiaoyan pun segera menggigit ujung lidahnya dan cairan darah segera menyembur keluar. Segel yang terkondensasi di langit tiba-tiba mengeluarkan raungan samar. Esensi dan darah dengan cepat menjerat mantra segel yang terkondensasi di langit. Jari-jari Xiaoyan pun sedikit melengkung dan kekuatan spiritual yang kuat di ujung jarinya dengan cepat memadat. Seberkat cahaya segera melesat ke segel tersebut dan segel itu segera membanting boneka iblis tersebut dengan kekuatan yang sangat kuat. Kali ini segel tersebut tidak runtuh seperti yang dibayangkan Xiaoyan tetapi cahayanya menjadi semakin kuat. Alis Xiaoyan pun seketika bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan dan semua kekuatan spiritual yang tak tertandingi segera mengalir keluar. Cahaya ini segera bergegas menuju ke arah segel tersebut. Segera segel itu pun berubah menjadi cairan samar yang mengalir ke tubuh transparan boneka tersebut. Melihat hal ini wajah Xiaoyan pun akhirnya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Setelah beberapa putaran Xiaoyan pun akhirnya menanamkan kekuatan spiritual ke dalam boneka iblis tersebut. Bersamaan dengan itu boneka iblis pun tiba-tiba membuka matanya. Aura membunuh yang kental segera menyebar ke udara dengan niat membunuh yang begitu kuat. Mata merah dari boneka iblis ini tidak menunjukkan ekspresi atau tampilan apapun. Akhirnya dengan lambayan telapak tangan Xiaoyan, ia pun segera memasukkan boneka iblis itu ke dalam cincin penyimpanan. Energi darah boneka iblis ini benar-benar terlalu kuat dan sekarang Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama. Jika Xiaoyan mengendalikannya untuk waktu yang lama, sesuatu akan terjadi. Dengan begitu Xiaoyan akan dengan mudah diserang oleh energi darah dari boneka iblis tersebut. Xiaoyan benar-benar membutuhkan banyak waktu dan energi untuk menerima boneka iblis ini. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa sangat lelah. Oleh karena itu Xiaoyan pun buru-buru duduk untuk memulihkan diri. Singkat cerita Xiaoyan pun telah pulih dan berdiri sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke dalam ruang. Menurut Xiaoyan, hal-hal baik yang sebenarnya masih belum datang disini. Sosok Xiaoyan pun akhirnya menyapu lebih jauh dan Xiaoyan benar-benar sangat bersemangat untuk hal-hal baik yang dikatakan oleh Xiaoyan. Semakin jauh Xiaoyan melangkah, Xiaoyan merasakan bahwa energi darah disini semakin kuat. Bersamaan dengan itu, sosok Xiaoyan pun segera muncul lagi dengan mengibaskan jubah di lengannya. Ia pun tertawa dan berkata akhirnya ia menemukan hal pertama yang ia cari. Ini adalah hal baik yang ia katakan kepada Xiaoyan dan itu dapat membantu Xiaoyan menyerap darah roh jahat disini. Xiaoyan pun segera memasang ekspresi kaget setelah mendengar perkataan dari Zhan Lao. Zhan Lao pun segera berkata agar Xiaoyan jangan takut karena benda ini secara alami memiliki keunikannya sendiri. Rune ini disebut dengan jimat roh iblis Shah. Hal ini dapat menghilangkan faktor mengamuk dalam energi darah dari iblis Shah. Dengan begitu maka Xiaoyan memiliki energi untuk menerobos ke bintang 2. Ketika Xiaoyan mendengar bahwa Xiaoyan benar-benar bisa dipromosikan menjadi dodi bintang 2. Cahaya kemasan seketika bersinar di mata Xiaoyan. Bersamaan dengan itu Zhan Lao pun tiba-tiba berbicara dengan tergesa-gesa. Ia berkata bahwa ada roh iblis disini. Selain itu ia juga tidak menemukan buah ajaib sebelumnya. Sekarang ia tidak punya pilihan lain selain berjuang keras tetapi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Xiaoyan pun seketika mengerutkan keningnya setelah mendengar hal ini dan bertanya apa yang harus Xiaoyan lakukan sekarang. Zhan Lao pun berkata sambil mengelus jangkutnya agar Xiaoyan menggunakan boneka iblis yang baru saja Xiaoyan terima. Benda itu juga merupakan produk lain dari darah iblis disini. Xiaoyan pun segera mengangguk dan mengambil boneka iblis setelah mendengar perkataan dari Zhan Lao. Dengan gelombang kelepak tangan Xiaoyan bayangan darah muncul menyeret empat rantai besar di anggota tubuhnya dan memancarkan aura membunuh yang kuat. Zhan Lao pun memandang boneka tersebut dan berkata bahwa hal ini tidak buruk. Jika segel dilepaskan kekuatannya seharusnya sebanding dengan Dodi Bintang 3. Tetapi Zhan Lao khawatir begitu segel dilepaskan maka ia akan lepas kendali. Oleh karena itu mereka harus menunggu sampai Xiaoyan telah sepenuhnya menyempurnakan boneka ini. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya dengan fikirannya. Boneka iblis tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan dalam sekejap mata ia sudah bergegas di depan Jimat Roh. Xiaoyan mengendalikan gerakan boneka iblis ini dengan fikirannya. Tangan boneka iblis pun perlahan terulur ke arah Jimat Roh. Bersamaan dengan itu suara ledakan teredam perlahan terdengar dan sosok boneka iblis segera terbang mundur. Sosok besar transparan perlahan muncul di posisi boneka iblis sebelumnya. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun berpikir bahwa ini jelas pasti roh iblis yang dibicarakan oleh Zhan Lao. Xiaoyan pun memandangi roh iblis besar tersebut dan tidak bisa menahan diri untuk menelan liur. Jika Xiaoyan maju tanpa menggunakan boneka iblis tentu saja pasti tubuh Xiaoyan akan berantakan pada saat ini. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah boneka iblis miliknya yang baru saja menstabilkan diri. Xiaoyan berpikir tampaknya boneka iblis ini baik-baik saja ketika ia dipukul mundur. Akhirnya Xiaoyan pun segera mengaktifkan kekuatan dari boneka iblis dan tiba-tiba sepasang mata berwarna darah pun terbuka. Bersama dengan itu boneka iblis darah itu pun tiba-tiba bergerak dan mengayunkan sepasang tinju besar. Tinju pun segera mengenai roh iblis yang tampaknya jauh lebih tinggi dari dirinya dengan keras. Setelah tinjunya mendarat boneka iblis pun kembali mundur setelah serangannya. Tinjunya sekali lagi diayunkan ke arah langit dan kedua rantai yang menyeret batu-batu itu menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan iblis roh. Tubuh roh iblis pun mulai bergetar dan ia buru-buru memblokir dengan kedua tangannya. Tetapi bagaimanapun juga itu masih tidak sekuat boneka iblis dan satu tangan langsung dihancurkan. Xiaoyan pun tercengang setelah melihat adegan yang ada di hadapannya. Xiaoyan bergumam boneka iblis ini benar-benar suatu hal yang sangat baik. Kekuatan iblis roh itu mungkin tidak kalah dengan Dodi Bintang 2 namun salah satu lengannya berhasil hancur. Singkat cerita dengan kekuatan dari boneka iblis. Roh iblis tersebut pun pada akhirnya berhasil dihancurkan. Xiaoyan pun segera mengelurkan telapak tangannya yang berubah menjadi telapak energi dan meraih jimat tersebut. Jimat roh pun segera menyusut seukuran telapak tangan dan dengan lambayan tangan Xiaoyan jimat batu itu segera jatuh ke tangannya. Zhan Lao melihat jimat ajaib yang melayang di tangan Xiaoyan sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dan dengan serius mulai berbicara. Ia berkata sepertinya semua hal pada saat ini berjalan dengan baik. Sebaiknya selanjutnya Xiaoyan harus mulai menyerapnya. Xiaoyan pun mengangguk dan mencari lokasi di mana ada lebih banyak energi darah yang bergejolak di sana. Xiaoyan pun duduk bersila dan jimat di tangannya perlahan terbang ke arah Xiaoyan. Segera Xiaoyan pun perlahan menutup matanya dan kekuatan spiritual segera mengalir ke jimat roh dan tiba-tiba energi yang sangat kuat terpancar dari jimat roh tersebut. Energi darah iblis di sekitarnya meledak ke arah jimat roh seperti air banjir. Setelah jimat ajaib ini dibuka oleh Xiaoyan, tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba menjadi besar. Setelah energi darah dituangkan ke dalam jimat roh, semua energi yang mengamuk sepenuhnya dibersihkan dan langsung diubah menjadi energi yang sangat murni. Energi pun langsung dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan secara terus-menerus. Energi murni ini benar-benar sangat murni tanpa jejak kotoran dan sangat bermanfaat bagi Xiaoyan. Energi darah yang tak terhitung yumblanya di sini pun segera dimurnikan oleh jimat roh tersebut. Energi pun langsung mengalir ke tubuh Xiaoyan seperti air pasang dan tubuh Xiaoyan pun secara bertahap menjadi lebih besar. Cerita sudah beberapa hari sejak Xiaoyan menyerap energi dari roh jahat. Tiba-tiba di atas langit Xiaoyan semacam kekuatan guntur dengan cepat mengembun. Kekuatan guntur datang dari segala arah dan tidak ada yang tahu dari mana sumbernya. Zhan Lao yang telah menjaga Xiaoyan akhir-akhir ini juga menunjukkan senyum puas. Zhan Lao pun bergumam akhirnya persyaratan akan segera dipenuhi. Zhan Lao benar-benar puas setelah melihat bahwa ini adalah kesengsaraan kaisar. Kesempatan Xiaoyan menerobos Dodi Bintang 2 sudah terlihat. Selama Xiaoyan berhasil selamat dari kesengsaraan kaisar, ia akan berhasil dipromosikan menjadi Dodi Bintang 2. Sementara itu di sisi lain mata Xiaoyan pun terbuka dan dengan gembira menatap ke arah langit. Kekuatan besar di tubuh Xiaoyan seketika meledak pada saat ini. Di sisi lain empat petir juga meledak di empat arah di atas Xiaoyan. Empat sosok besar segera muncul dan ini adalah empat iblis guntur yang diproduksi oleh alam sekitar. Empat iblis guntur ini adalah iblis guntur kuning, hitam, guntur bumi, dan guntur langit. Empat guntur ini tercipta mencakup energi dari seluruh dunia ini. Sementara itu Xiaoyan pun segera berdiri dan suara berderak segera datang dari dalam tubuhnya. Bersamaan dengan itu iblis guntur dengan tubuh kuning yang pertama kali datang menyerang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun melangkah maju sedikit dan segera meraih guntur dengan tangannya. Xiaoyan pun berhasil memukul mundur iblis guntur kuning dengan mudah. Pada saat yang bersamaan, iblis guntur hitam pun segera menyerang ke arah Xiaoyan. Guntur setebal lengan segera menghantam tubuh Xiaoyan tanpa aba-aba. Xiaoyan pun segera menghindar dan seketika pedang besar berwarna-warni segera muncul di tangannya. Dengan suara teredam, Xiaoyan pun melesatkan pedang besar hingga akhirnya berhasil memukul si petir. Bersamaan itu guntur yang seperti naga raksasa pun segera membanting ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun buru-buru menggunakan gerakan 3000 kilat dan berhasil menghindarinya. Namun meskipun begitu, Xiaoyan masih tersambar oleh sekelompok kecil petir hingga pakaian Xiaoyan compang camping. Meskipun begitu, Xiaoyan pada akhirnya berhasil menghancurkan guntur hitam ini. Pada saat ini, Xiaoyan harus bergegas mengalahkan dua guntur yang tersisa. Xiaoyan pun segera melambaikan pedang besarnya dan lapisan cahaya merah redup bersinar di atas pedangnya. Xiaoyan segera berteriak ketika ia mengeluarkan keterampilan tingkat Yi. Xiaoyan pun segera mengayunkan pedang besarnya dan melemparkannya ke arah guntur. Serangan yang begitu cepat dan keras membuat Zhan Lao di samping terus menganggukkan kelapanya. Sementara itu di sisi lain menghadapi doki yang sangat kuat yang beredar di sekitar pedang. Bahkan iblis guntur bumi dan iblis guntur langit sedikit kewalahan. Mereka pun menjadi sedikit marah dan segera menstabilkan tubuhnya yang diguncang oleh Xiaoyan. Mereka pun mengangkat lapak tangannya ke langit dan tiba-tiba petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar di langit di atas Xiaoyan. Akhirnya keduanya pun menyerang dan berbenturan dengan Xiaoyan. Pertempuran intens segera terjadi di antara mereka. Setelah Xiaoyan menggunakan beberapa teknik Xiaoyan pun terlihat kewalahan menghadapi keduanya. Pada saat yang bersamaan sosok Yi Wa atau Xiaoyi segera muncul. Xiaoyi segera mengangkat lapak tangannya yang kecil dan api aneh seukuran pot segera dengan cepat mengembun di telapak tangan Xiaoyi. Petir pun segera menghantam kelompok api aneh Xiaoyi yang kental. Namun meskipun begitu kelompok petir masih menghantam kelompok api aneh dan menembusnya. Kekuatan Guntur pun pada akhirnya masih mengenai Xiaoyan. Namun meskipun begitu setelah diblokir oleh sekelompok api aneh kekuatan Guntur juga telah banyak melemah. Tak lama setelah itu Xiaoyi pun akhirnya bekerja sama dengan Xiaoyan untuk menghadapi Guntur. Pertempuran intens segera terjadi dan dibawah serangan antara Xiaoyan dan Xiaoyi, Guntur pun akhirnya segera runtuh dan pergi. Setelah kepergian Guntur yang melesat ke segala arah Xiaoyan pun segera memandangi langit. Xiaoyan merasa bingung kumpulan awan yang tidak menghilang tetapi semakin padat. Xiaoyan yang tergantung di kejauhan juga melihat ke arah awan petir yang semakin besar dan semakin padat. Ada jejak kilatan di awan petir dan energinya masih terus terakumulasi. Dikatakan bahwa semakin besar awan petir di langit dan semakin tebal Guntur yang ditimbulkannya. Itu berarti orang yang berhasil selamat dari kesengsaraan ini mungkin memiliki pencapaian yang lebih tinggi di masa depan. Namun yang perlu diketahui adalah bahwa dengan meluasnya awan Guntur ini, kekuatan Guntur juga tentu saja akan semakin meningkat. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk menggunakan pil transformasi yang diberikan oleh Kaisar Ming. Xiaoyan pun tertegun sejenak ketika ia mendengar teriakan dari Xiaoyan. Namun tanpa ragu Xiaoyan pun segera mengeluarkan botol giyok dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan yang kebingungan pun segera bertanya kepada Zhan Lao bagaimana ia menggunakan pil kesengsaraan transformasi ini. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan benda ini. Selain itu ketika Kaisar Ming memberi Xiaoyan pil ini, ia tidak memberitahu Xiaoyan bagaimana cara menggunakannya. Zhan Lao pun segera berkata agar mereka menunggu terlebih dahulu dan ketika saatnya tiba lemparkan pil tersebut ke awan Guntur. Mari mereka lihat seberapa jauh Guntur di langit bisa lebih melonjak. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya ketika ia melihat energi yang terus mengamuk. Xiaoyan bertanya bukankah hal itu akan buruk jika membiarkan petir ini terus melonjak. Zhan Lao pun segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan tidak perlu khawatir. Guntur dari kesengsaraan Kaisar pertama ini dapat menunjukkan potensi Xiaoyan di masa depan. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini Xiaoyan perhatikan Guntur tersebut dengan baik-baik. Xiaoyan yang mendengar bahwa Guntur di langit dapat menunjukkan potensi dirinya. Mata Xiaoyan pun seketika langsung menyala. Rasa ingin tahu segera muncul dan Xiaoyan berhenti berbicara sebelum akhirnya segera menatap ke arah awan Guntur yang terus tumbuh. Setelah jumlah petir terakumulasi sekian banyak. Suara teredam pun segera muncul dan petir seketika meledak di udara seperti jaring laba-laba. Zhang Liu pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk menggunakan benda tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera menuangkan pil transformasi dari botol giyok ke telapak tangannya. Bentuk ramuan ini agak aneh dengan seluruh permukaannya yang bergelombang tidak beraturan. Xiaoyan pun segera menatap ke arah Guntur yang meledak di langit sebelum akhirnya Xiaoyan pun segera menjentikan jarinya. Pil transformasi pun seketika berubah menjadi seberkas cahaya yang ditembakkan ke arah awan petir di atas. Bersamaan dengan itu dalam waktu singkat awan petir di langit pun tiba-tiba ditarik mundur. Guntur di dalam awan petir itu bergegas menuju langit ke segala arah dengan cara yang tidak teratur. Bersamaan dengan itu tiba-tiba di dalam awan petir terlihat energi yang mengamuk yang muncul dan segera menghantam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyangka akan ada petir yang menghantamnya dari awan Guntur. Xiaoyan pun lengah hingga akhirnya ia pun terkena serangan langsung. Xiaoyan menyadari warna dan bentuk petir ini cukup aneh. Meskipun kekuatannya tidak lemah namun itu masih jauh lebih lemah dari yang dibayangkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Oleh karena itu Xiaoyan pun dapat dengan mudah menahan serangan petir ini. Baru saja petir ini menghantam Xiaoyan tiba-tiba beberapa petir lain segera menyerang ke arahnya. Xiaoyan pun menerima serangan petir tersebut sebelum akhirnya sosok Xiaoyan perlahan turun. Pada saat ini di permukaan tubuh Xiaoyan api yang tak terhitung jumlahnya segera menyebur keluar dari kulit Xiaoyan. Jejak api kuning muda juga segera melonjak dan menyerap petir yang ada di sana. Zhan Lao di samping pun seketika tersenyum seperti mengharapkan situasi seperti ini. Ia pun tertawa dan bergumam bahwa keberuntungan bocah ini benar-benar tidak diduga. Zhan Lao berpikir kali ini kekuatan Xiaoyan akan meningkat melebihi bayangannya. Sementara itu di sisi lain doki di sekitar Xiaoyan pun mengalir masuk ke dalam tubuh Xiaoyan seperti air pasang. Jaringan meridian di tubuh Xiaoyan beredar dengan cepat dan secara bertahap menjadi besar menyerapnya dengan gila-gilaan. Tidak ada yang tahu berapa lama penyerapan ini akan berlangsung. Sementara itu di luar ruang pemakaman iblis ada sejumlah besar mayat yang bergelimpangan. Ternyata setelah puluhan hari berlaru telah terjadi pertempuran di sini. Tampaknya perang di antara klan cacing iblis dengan ular iblis akhirnya meredak. Pada saat ini kedua belah pihak berhenti bertarung setelah pertempuran yang dimulai oleh Xiaoyan. Sementara itu di sebuah selokan panjang tergeletak sosok emas dengan panjang 100 meter. Sosok ini jelas adalah Long Yi yang tidak memiliki kekuatan untuk menopang dan telah kembali ke tubuh aslinya. Pada saat ini Long Yi menghembuskan nafas barat dan jelas bahwa ia pasti sangat menderita setelah ditangkap. Luka dari Long Yi juga pada saat ini benar-benar sangat serius. Klan cacing iblis dan klan ular iblis benar-benar mengapung Long Yi. Sebelumnya mereka telah mendiskusikan bagaimana cara menghadapi Long Yi. Di tengah kedua klan ini ada tiga sosok manusia yang berdiri dan mereka adalah tokoh teratas dari kedua klan. Ketiga sosok ini melayang di atas Long Yi, menatap Long Yi yang belumuran darah dan penuh bekas luka. Ketiga sosok yang merupakan raja ini benar-benar memiliki niat membunuh yang kuat ketika mereka menatap ke arah Long Yi. Salah seorang pemimpin di antara mereka segera berkata agar semuanya membunuh Long Yi. Kedua klan pun segera meraung dan beberapa anggota dari klan yang benar-benar memiliki kebencian terhadap Long Yi pun segera bergegas menuju ke arahnya. Bersamaan dengan itu seorang raja serangga di udara segera mengeluarkan beberapa teriakan yang memerintahkan mereka untuk memakan Long Yi. Long Yi merupakan tonik yang baik untuk mereka dan bahkan jika kekuatan mereka tidak dapat ditingkatkan. Setidaknya kekuatan fisik mereka akan segera melonjak. Sementara itu di sisi lain Long Yi pun perlahan menutup matanya yang lelah dan menunggu datangnya kematian. Ketika para monster telah mendekat ke arah Long Yi sebuah suara keras pun segera bergema. Sosok hitam tiba-tiba muncul di depan Long Yi. Pedang besar digenggam di tangan kirinya yang tingginya hampir sama dengan dirinya. Sosok Xiao yang akhirnya keluar dan muncul menyelamatkan Long Yi. Terima kasih telah menonton!